Kita akan berdiskusi, ini siapa sih sebenarnya Saifuddin Ibrahim? Kami menghadirkan anak dari Pendeta Saifuddin Ibrahim, Mas Sadam. Saya mau ke Mas Sadam terlebih dahulu ya. Boleh nggak Mas Sadam, diceritakan awalnya ayahnya Mas Sadam ini bagaimana sampai titik balik akhirnya convert atau berpindah agama dari Muslim ke Christian. Dan juga sebelumnya backgroundnya adalah guru, Ustadz ya, Pak Saifuddin ini ya. Bisa diceritakan sedikit. Oke, terima kasih kesempatannya pada malam hari ini. Pertama-sama saya ingin bersyukur kepada Allah diberikan kenikmatan yang hari ini saya rasakan yaitu agama, yaitu agama Islam. Yang Alhamdulillah saya juga harus bersyukur bahwasannya apa yang terjadi pada hari ini itu benar-benar membawa hikmah dalam kehidupan. Salawat hanya kepada Rasulullah. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Anggi, oke izinkan saya menceritakan sedikit kilas balik Abi seperti itu. Jadi Abi memang benar-benar saya konfirmasi bahwasannya beliau adalah seorang Ustadz. Seperti itu di pesantren di Al-Zaitun. Dan kebetulan saya, kita bertiga, saya anak kedua. Kita semua studi di sana. Madrasah Ibtidaiyahnya di Al-Zaitun. Artinya di sana ya memang beliau adalah Ustadznya. Seperti itu pesantren Al-Zaitun. Kemudian kami di Al-Zaitun sekolah satu tahun. Tetapi di tahun 2006, saat itu Sadam berusia 10 tahun. Di kelas 6, beliau memutuskan pindah agama seperti itu. Pindah agama menjadi agama Kristen. Kemudian akhirnya dilepas semua jabatannya sebagai Dewan Guru di sana. Itu berkomunikasi enggak dengan keluarga kenapa alasannya pindah dan lain-lain? Masih dirahasiakan saat itu. Jadi kepindahan beliau itu diberitakan setelah 3 bulan beliau memeluk agama Kristen. Seperti itu. Setelah itu mulai aktif sebagai pendeta? Apakah langsung aktif sebagai pendeta? Beliau kemudian mengikuti beberapa studi ya, saya yakini itu. Dan akhirnya sampai kemudian beliau bergelar STH, Sarjana Teologi. Sempat mengambil pendidikan di teologi? Betul. Seperti itu. Dan akhirnya beliau aktif pelayanan ya, kebaktian di mana-mana seperti itu. Pertama kali ketika keluarga mendengar bahwa Mas Sadam memanggilnya Abi ya, ayahnya berpindah agama, respon keluarga seperti apa saat itu? Iya, respon keluarga. Jadi benar-benar kalau misalnya kami dari keluarga itu merasa terluka, ya yang pertama. Karena memang orang yang dicintai, orang yang dekat, orang yang merawat. Ini saya moga ucapan-ucapan saya objektif ya. Itu memang kami keluarga terpukul. Tetapi karena berhubung beliau itu masuknya tahun 2006, artinya memang bukan waktu yang sebentar, tapi sudah cukup lama. Artinya kami memiliki kedewasaan di mana akhirnya, oke itu benar-benar keputusan Abi. Secara hukum di Indonesia itu haknya Abi, seperti itu. Tetapi ada yang menjadi tidak haknya Abi. Ketika mencampuri urusan agama yang kemudian sebelumnya ia peluk, yaitu agama Islam. Seperti itu. Sebenarnya ini, saya sempat bilang tadi di awal bahwasannya ini adalah, saya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Masa hikmahnya yaitu adalah, kalau kami dari keluarga, itu akhirnya menjadikan diri kami kritis terhadap apa yang kemudian kami peluk hari ini. Oleh karena itu, dari Abi yang kemudian sampaikan kemarin-kemarin itu, Alhamdulillah, ini konsumsi saya pribadi sekali lagi ya. Saya meyakini bahwasannya agama yang saya peluk hari ini dan tidak pernah berganti, yaitu agama Islam. Terima kasih telah menonton!